Intro Selamat sore, saat ini saya berada di posko tim Jawa Karutlah PT Roda Mas Timber Kalimantan yang berada di Blok C PBBA PT Roda Mas Timber Kalimantan koordinat 0 derajat 54 menit 11 detik Lintang Utara 114 derajat 59 menit 3 detik Bujur Timur Mari masuk ke dalam posko Ya, perkenalkan inilah tim dari Jawa Karutlah PT Roda Mas Timber Kalimantan Ketua Arguata Ketua Tim Saudara Robert Siap Anggota Saudara David Pedomaran Siap Saudara Petrus Mokin Siap guys Saudara Rizky Rapsanjani Aman Saudara Fasanasari Siap Saudara Elias Taus Siap Adapun posko ini telah dilengkapi dengan peralatan-peralatan pemadam baik untuk peralatan perseorangan Seperti sepatu, masker, helm, sarung tangan, peplus, dan yang lainnya Dan perlengkapan tim atau regu seperti sekop, kapak pulaski, garu tajam, nosel, tengki lipat, pompa punggung, gepiok untuk pemadaman secara manual Serta peralatan mekanis seperti mesin popa yang ada di mobil dan dua unit mobil yang standby untuk moving atau pergerakan ketika ada pemadaman yang dilakukan oleh tim Jawa Karutlah Selain peralatan mekanis manual maupun peralatan regu juga dilengkapi dengan peralatan komunikasi Di antaranya adalah HT, Megapun, GPS, dan drone untuk pemantauan titik api atau spot yang mungkin terjadi di areal PBPA Petri Domas Timber Kalimantan Blok C Pusko ini juga dilengkapi dengan peta areal kerja untuk Blok RKT 2021 Bisa kita lihat di sini Ada pun fokus patroli Dalkar Hutlah Saat ini dilakukan di Blok A dan di Blok B Yang mana di sana terjadi aktivitas perladangan oleh masyarakat Di Kampung Lompangai Kampung Longisun Di Sungai Meraseh Namun berdasarkan laporan Sipongi Online Terakhir tidak ditemukan adanya titik api atau hotspot Yang telah dilaporkan langsung secara online ke Kementerian KLHK Untuk memperlancar kegiatan dan panduan tim dari Dalkar Hutlah Rodamas Juga di dalam posko ini telah disediakan modul pelatihan dasar dan pengandalian kebakaran hutan dan lahan Agar teman-teman bisa menjadikan pedoman Ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan Posko ini juga telah dilengkapi dengan daftar keluar dan masuk peralatan Bisa kita lihat di sana Bisa kita lihat di sana alat apa saja yang telah digunakan Atau manifest penggunaan alat yang telah tercatat oleh tim Untuk Supply logistik Posko ini juga telah dilengkapi dengan peralatan masak Bisa dilihat di sebelah sana Ada kompor, panci, peralatan masak, alat makan, gelas, dan lain sebagainya Dengan adanya posko ini Diharapkan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di PBPH PT. Rima Mas Timber Kalimantan Kemudian akan efektif dan dapat memantau secara gini Jika terlihat titik api atau spot Yang mana perlu dilakukan pemadaman oleh tim Dal Karhutlah Semoga Dengan adanya posko ini Kita mampu menjaga secara lebih baik areal hutan kita Dari potensi kebakaran hutan dan lahan Sekian dan terima kasih dari saya Selamat sore